Sampai jumpa di video selanjutnya Seperti getar lagu yang ia lantunkan sebagai tanda cinta pada sang istri Ya Nabi Salamualaikum Ya Rasul Salamualaikum Ya Nabi Salamualaikum Berdiri bersama, memuji yang mulia, menyebut namanya, tanda rasa cinta Salam rindu ku kasih, Salam rindu ku Nabi Salam rindu ku kasih, Salam rindu ku Nabi Ya Nabi Salamualaikum Kalau beliau itu kan memang sosok suami yang luar biasa ya Sosok ayah yang luar biasa buat anak-anak Perhatian sekali walaupun dengan kesibukan beliau dalam dakwah Tapi beliau tetap menomersatukan keluarga gitu Walaupun dengan kesibukan beliau tetap terus sering ajak kita Walaupun saat ramah, selesai ramah dan di tempat lain gitu ya Apa namanya, untuk makan bareng atau apa gitu Dan ya itu yang membuat kita-kita mungkin kehilangan sosoknya seperti itu Memilih untuk menikah di saat segalanya belumlah sempurna Begitulah pertarungan yang dilakukan UJ Tak ada harta bertumpuk kala itu Juga tak ada janji berair madu UJ menikahi Pipik dengan satu itikat mulia Bahwa cinta yang benar-benar cinta Maka buaranya adalah pernikahan Akhirnya, saya bilang gini Jepri kan punya istri Jepri kerja, apa kek Jangan nandelin Umi, ke Lumi ada-ke Lumi gak ada Ntar gimana gitu kan Apa dia bilang Yaudah, Jepri jadi pencerama aja Hah, pencerama Umi juga bingung ya Apa iya nih anak punya pencerama Kenapa? Maaf Karena waktu itu kan dia masih labil ya Secara kata masih kena itu Belum, ini kalau baca Qur'an Takut gimana Karena waktu nikah pun UJ Kan di Semarang tuh waktu itu Di Masjid Agung Dia minta sama Umi Nanti sebelum Jepri ditikahkan Jepri minta baca Qur'an Mati Umi Jepri gimana baca Qur'an Suaranya aja masih bales Karena itu Tapi karena dia memang tekat Umi juga, yaudah gak apa-apa Mungkin pikir Jepri kalau Jepri baca Qur'an dulu Supaya rumah tangannya lancar Bahagia sakinamawadawarohma Begitu dia baca Qur'an Bener suaranya bales Semua keluarga Umi Umi termasuk murid-murid Umi yang ikut Ada empat bis waktu itu mengiringi Perjalanan UJ Nikah Nangis semuanya Kenapa suaranya Belum pas Tapi akhirnya Mungkin dengan begitulah Allah Memindahkan hijrah Yaitu istilahnya Dari yang gak baik Kepada yang baik Yang terakhirnya baik Dapat ujian berat Gak baik Begitu akan lebih baik lagi Allah tunjukkan Ujian tuh masih mau semangat Di dalam masalah Itu karirnya dia Waktu jadi juara Musa baca Qur'an dulu Sebelumnya terjadi sesuatu Nah Alhamdulillah setelah itu Baca Qur'an Terus nikah Lancar Alhamdulillah Terus perayaannya pun juga disana Yang mau Umi juga mendukung Membantu Sampai ada nyumbang Kau sedar dua grup Lamaran juga Parsel apa Murid Tumi yang siap-siapin Setelah itu Mila gak punya uang Tegi nekahan Jebri Tuhan memberi rezeki Lewat cara tak terduga Analogi yang tak perlu Diperdebatkan Seperti yang dirasakan Uji Kala menikahi pipik Dan mendapatkan pintu-pintu rezeki Terbuka dengan sendirinya Sekarang juga kamu Pergi ke masjid Di Gelodok Ini Ditugaskan sama Anak Kata kakaknya Buat ente nih Ceram lagi Di Gelodok sana Di masjid Kotib Jumat Nah itu mulai Terus waktu Pulangnya kan dapat amplop Cuman 35 ribu Dia pergi naik bajaj Sama temannya berdua Teman dari remaja gitu ya Nah Dia buka amplop di jalan tuh Pas pulangnya Dia bilang Alhamdulillah dapat 35 ribu Ini buat ente nih Buat yang nganter 5 ribu Terus ini Buat bajaj Nah ini sisanya Buat istri aneh Ini dia Rezeki yang halal Kata Diperibu gitu Pertama ketika saya Menjadi Manager Almarhum UJ Yaitu Saya dididik Untuk Secara langsung Di lapangan Mempelajari Manajemen Keartisan Keustadan Itu seperti apa Padahal kalau dilihat Saya ini seorang Yang sekolah di STM Dan tidak mengerti Apa dan bagaimana Cara Berdialog Berbicara kepada orang Apalagi Bicara seorang UJ Seorang Ustad Itu dari kalangan Maaf Maaf Musola Sampai dengan Kementerian Sampai dengan Kedutaan Dan juga Apa namanya TKI yang ada di luar Yang ikut mengundang beliau Itu betul-betul Saya dididik Agar bisa Berbicara Bertemu Dan menyesuaikan diri Dengan apa yang Saya Ajak bicara Ranting yang awalnya Kecil Kini membesar Juga dahan dan akar Yang menopang pohon rumah Tangga UJ Bertumbuh menculang Menghasilkan buah-buah Kehidupan yang Berwujud buah hati Ya tentunya Yang meninggal Meduain Biar Dapat taman syurga Di akhirat juga Syurganya Syurga yang Paling nomor satu lah Dengan Rasulullah Tentunya kan Karena UJ di dunia itu Rajin baca Solawat Karena kata Rasulullah Apabila di dunia Orang Muslim Disamping ibadah yang lain Ditambah dengan Solawat Di akhirat Akar berjumpa Dengan Rasulullah Untuk yang hidup Ya tentunya Semuanya Anak yang Soleh-solehat Termasuk anak Cucu Sampai Kiamat Jadi kalau Nggak doain Sampai tujuh turunan Alhamdulillah Kasih doain Kain tujuh turun Kedapannya Miskin Ya jadi kita Harus Doain anak Sampai Kiamat Udah pastilah Anak turunan kita kan Ada yang nikah Dengan orang Arab Mungkin nikah Dengan orang mana Itu pasti nanti Ada turunannya Gitu Mungkin turun kita Sampai kiamat Keduakan yang baik Pokoknya Itu dengan Soleh-solehah Rezeki berkah Dunia akhirat Berperhatian yang tinggi Dan rumah tangannya Sakina Moda Roma Dan sabar ketika Mendapatkan ujian Dan cobaan Dunia entertainment Yang dahulu pernah Ditekuni Uje Tak serta merta Ia tinggalkan Sang dai Justru mengulurkan tangan Mendekat dunia Yang kadang dipandang Beda dengan Kerdip sebelah mata Uje menyatukan Beda ini Menjadikannya Sebagai ladang Berdakwah Dan tampil Di banyak mimbar Tanpa menukar Jati diri Ia hadir apa adanya Menyalami segala warna Dalam tugasnya Sebagai ayah Sebagai suami Dan sebagai pendakwah Jeffrey Begai indah pelangi Yang hadir Di kalah hujan pergi Kalau saya Tidak mempunyai Planning apapun Karena saya tetap Menerima Ketentuan Allah Menerima skenario Allah Tahadir Allah Jadi saya Membiarkan Allah bekerja Dengan skenario Dan Saya diberikan Pangkat Sebagai ibu Dan ayah Dan saya Tujuan hidup saya Sekarang Cuma pengen Mengabdi aja Mengabdi ke Allah Mengabdi ke anak-anak saya Mengabdi ke orang tua saya Membesarkan mereka Dan Itu aja sih Dan terus Diberikan kekuatan Sama Allah Dijaga sama Allah Untuk terus bisa Membuat Abihnya tuh bangga Suatu saat Bisa melihat Anak-anaknya Besar Dan menjadi orang Yang bermanfaat Nah itu Perubahannya Yang kita lihat aja Iya Lihat sendiri Alhamdulillah syukur Bisa menjadi Ustadz yang ngetop lah Gitu ya Yang banyak di TV Dikenal orang banyak Tujuannya itu Untuk berbakti Kepada Allah Melanjutkan Perjuangan Rasulullah Artinya dengan ikhlas Bukan karena duit Kalau bisnis kan Punya usaha kan Berarti cari duit Buat ini Buat kekayaan Juga mungkin Kalau yang Punya usaha Orang beriman kan Buat sodako Bangun agama Bela agama Piko Jepi tuh Semata-mata Emang ikhlas Berjuang Melanjutkan Perjuangan Rasulullah S.W. Maka rezekinya Juga berkah Gitu Alhamdulillah Kalau dia Bercerita Di depan Sahabat-sahabatnya Itu berarti Isi berita Yang mau diceramakan Biasanya Seperti itu Kebiasaan baiknya Biasaan Biasan 辣 Biasan Biasan 찵urullah Biasan 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 -biasan